Kodim 1609 Buleleng tergerak untuk turut membantu pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di Kabupaten Buleleng. Bersinergi dengan pemka Buleleng menggarap lahan non-produktif yang sebelumnya merupakan hutan kota di wilayah Banyu Asri, kecamatan Buleleng yang lokasinya terisolir. Tanpa akses jalan dan lokasi terisolir di tengah kota Singaraja sehingga lahan tidak bisa dimanfaatkan untuk hal yang produktif. Tahun 2023 lalu, Pemka Buleleng melakukan pembebasan lahan untuk akses jalan tepat di depan pasar Banyu Asri. Hanya saja lahan yang berada di seberang sungai Banyu Mala itu tidak bisa dimanfaatkan karena belum ada jembatan. Hingga awal tahun 2024, Kodim 1609 Buleleng membuka akses jalan dengan membangun jembatan Bailei yang bersifat sementara yang sudah dilakukan sejak 3 pekan yang lalu. Dandim 1609 Buleleng Letkol, Kavaleri Angga Nurdiana yang juga memantau perkembangan akses di lokasi mengatakan jembatan Bailei ini akan dipinjam hingga bulan Mei 2024 mendatang. Lahan cabai ini bisa membantu inflasi daerah yang diakibatkan kelangkaan cabai. Nah, dikarenakan medan 1,9 ini terhambat dengan adanya sungai, sehingga terkendalakan mobilisasi alat, kemudian pengarahan personil, kemudian pembangunan lahan pertanian itu sendiri. Sehingga kami dari Kodam 9 atas izin Pangdam, kita membantu pemerintah daerah dalam rangka membuka alahan ketahanan pangan. Meskipun baru setengah jalan, jembatan Bailei yang sudah membentang di atas sungai sudah dapat menyeberangkan alat berat, sehingga pengolahan lahan sudah mulai dikerjakan. Bentangan jembatan memiliki panjang 33 meter, lebar 6,2 meter, dan tinggi hampir 2 meter.